selamat pagi teman teman semoga sehat selalu kita mau sharing lagi ini salah satu cara penggunaan indikator ini ya indikator oson osculator temen ya indikator oson osculator nah indikator yang biasa gunakan itu di indikator oson osculator divergen ya jadi di titik pembalikan arah ada dua indikator oson osculator ya ada divergen dan konvergen ya kalau yang konvergen itu penerusan arah kalau divergen itu pembalikan arah seperti ini teman teman cara penggunaannya nih kalau kita install dulu teman-teman ya kita install dulu disini nah ini oson osculator nih ya kita install dulu kalau ini ya pakai ini oson osculator ya kalau sudah ya sudah ada seperti ini kita bisa perhatikan sini teman-teman ya jadi kalau yang divergen itu titik pembalikan arah di grafik realnya ini dia naik nih teman-teman bisa lihat dari sini ke sini titik ini ya dia naik tapi di indikator oson osculator dia malah turun ya berarti di titik ini ya ini kan ini searah nih segaris teman-teman ya ini segaris nah di titik ini di titik ini akan terjadi pembalikan arah ini akan terjadi pembalikan arah tentunya harus didukung juga dengan kalau saya pakai gunakan itu ya support and resistance ya di sini harus ada support and resistance juga jadi dimana titiknya dia akan pembalikan arah sama juga seperti di sini teman-teman nih nih ini salah satunya ini yang kemarin nih ya ini kalau kita gambar dulu nih dari titik sini ini ke titik ini teman-teman ya dari titik ini ke titik ini ini ya ini kenaikan ya nih ya dari titik sini ke titik sini ini ada kenaikan sedangkan di titik ini titik sini ke sini ya ini ada penurunan malah tuh ya kamu bisa lihat tuh ya ini kan ini tetap harus searah teman-teman ya segaris nih ya paling gak segaris dia tuh ya Nah berarti di titik ini teman-teman ya ini akan terjadi pembalikan arah kalau yang ini memang enggak didukung nama support and resistance kenapa karena di titik ini di titik ini ya dia titik tertinggi ya untuk emas ya atau XAUUSD kita nih tuh ya kita bisa-bisa harusnya bisa-biasa lihat tuh di sebelah kirinya kalau ada support and resistance itu akan menguatkan bahwa dia akan terjadi pembalikan arah di sini jadi seperti itu teman-teman ya salah satunya indikator kalau kita menggunakan indikator oson osculator ya ini kan ini turun di sini di sini kan turun dia sini ke sini dia turun dia teman-teman ya ini sampai di sini ya dia tuh ya itu salah satu indikator kalau kita mau menggunakan indikator oson osculator nah indikator yang saya gunakan adalah indikator oson osculator teman-teman ya ini teorinya seperti ini ya jadi yang tadi saya udah sempat sebutkan ya di grafik realnya terjadi penurunan harga tetapi di oson osculatornya ya grafiknya dia malah naik berarti di titik ini dia akan akan naik ya nah tuman itu harus didukung oleh di sini ada titik support and resistance ya kalau ada titik support and resistance itu menguatkan ya jadi kapan dia terjadi pembalikan arah jangan sampai kita udah ambil posisi sini untuk buy ternyata dia turun terus ya akhirnya mungkin menyentuh stop loss tapi pada akhirnya nanti akan naik lagi seperti itu kadang seperti itu teman-teman ya jadi kalau kita salah ambil titiknya dimana dia akan terjadi pembalikan arah support and resistance nya kurang akurat disitu akan terjadi nanti stop loss nya kena ya teman-teman ya Nah seperti ini ini teorinya ya jadi oson osculator itu ada dua ada divergen dan convergen ya kalau divergen itu dia tanda awal untuk pembalikan arah kalau convergen itu penerusan arah convergen saya biasa pakai yang divergen ya seperti ini tuh ya ini titik sini turun disini malah naik tuh nah berarti di titik ini dia akan naik dia ya cuman di titik mananya kita ambil posisi ini untuk buy itu yang menentukan nanti kita gabungkan dengan indikator support and resistance ya dengan support and resistance ya bukan jadi seperti itu teman-teman ya jadi kita harus gunakan juga SNR disini Nah tuh ya dia turun tapi disini dia naik nah di titik mana dia akan kembali akan balik arah ya itu teorinya tuh seperti ini tuh ya turun dia malah naik dia akan naik kalau teman-teman gabung bisa juga gabung di link yang ada deskripsi ya saya biasa gabung di ada dua komunitas ya saya di trader somber ikut ya di Octapex juga saya ikut di broker disitu ya Nah kalau teman-teman gabung di Octapex boleh teman-teman ya teman-teman tinggal gabung tinggal klik yang ada deskripsi teman-teman nanti bikin akunnya nanti akun seperti ini keluarnya nanti tinggal kita klik mendaftar dan teman-teman bikin akun disitu ya bisa masuk dengan Facebook dengan Apple dengan Google teman-teman ya atau dengan email aja ya jadi untuk cara daftarnya sih mungkin nanti bisa sendiri ya nih kayak gini tuh ya nanti ada ada urut-urutannya sendiri ya kita tinggal gabung aja oke teman-teman mungkin itu aja ya sharingnya kali ini kalau mau gabung silahkan ya linknya di deskripsi itu salah satu indikator yang saya gunakan kalau kita trading ya jadi seperti itu aja selebihnya jangan kita gunakan uang panas ya pakai uang dingin kalau trading karena bisa profit sewaktu-waktu tapi juga bisa lo sewaktu-waktu dan profit and loss nya kita sendiri yang menanggung dan menikmatinya oke terima kasih sukses selalu dan sehat selalu oke 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 oke